Nah ini ada kabar duka sekaligus melegakan untuk keluarga Nilur, karena ini salah satu korban yang tenggelam kemarin di Kabupaten Tebu sudah ditemukan oleh Tim Sar. Terima kasih bapak-bapak Tim Sar sudah bekerja keras dan juga untuk keluarga yang tinggalkan semoga diberikan ketambahan. Bagaimana informasinya? Ini dia pantauan Bang Jack. Pada hari ketiga pencarian korban, Kamis 15 Desember, Tim Sar gabungan akhirnya menemukan satu lagi jasad pocah yang terpleset di aliran Sungai Patenghari saat tengah bermain di desa Teriti Kabupaten Tebu pada Selasa Sila. Jasad Kadhafi ditemukan sejauh 35 km dari lokasi kejadian dikabarkan tenggelam. Jasad korban langsung dievakuasi ke rumah duka untuk segera disemayamkan dan operasi Sar langsung ditutup. Kamis 15 Desember 2022, Alhamdulillah korban atas nama Kadhafi usia 8 tahun telah berhasil ditemukan oleh Tim Sar gabungan pada pukul 09.00 WIB. Korban ditemukan kurang lebih 35 km dari titik kejadian musibah di arah Ilis Sungai. Terus selanjutnya korban dievakuasi menggunakan ambulan mengantar ke rumah duka. Selanjutnya tim yang bersungkas dalam pencarian setelah kembali ke satuan masing-masing. Diberitakan sebelumnya pada Selasa Siang lalu, dua orang bocah tenggelam setelah terpleset saat bermain di aliran Sungai di desa Teriti Kabupaten Tebu. Satu bocah atas nama Rizki berhasil dievakuasi pada Rabu 14 Desember 2022. Dan setelah melanjutkan operasi di hari ketiga, jasad korban lain atas nama Kadhafi berhasil ditemukan Tim Sar gabungan. Di Masanjaya, Jek TV melaporkan.